Mesir dengan kotanya yang baru dibangun menjadi saingan Indonesia sebagai calon tuan rumah Olimpiade 2036. Diketahui, Indonesia juga menawarkan ibu kota Nusantara atau IKN Nusantara yang baru dibangun sebagai calon tuan rumah. Dilansir dari Kompas TV, Presiden Komite Olimpiade Internasional, IOC, Thomas Bah menyatakan, Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengajukan pencalonan tuan rumah Olimpiade 2036 dengan memilih lokasi yang belum sepenuhnya berdiri. Mesir juga tertarik melakukan hal yang sama dengan mengajukan ibu kota administratif baru mereka yang tengah dibangun sejak 2015. Namun ia menyambut baik pernyataan Presiden Ri Jokowi Dodo, Jokowi, tentang kesediaan dan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2036. Menurut Bah, Olimpiade telah membuat masyarakat memberikan perhatian bersama terhadap olahraga yang selama ini terbukti bisa menjadi faktor pemersatu. Ia menyebut Olimpiade telah terbukti menciptakan persatuan di negara masing-masing, termasuk negara tuan rumah. Di sisi lain, Bah juga memuji Indonesia sebagai contoh penting harmoni dan keberagaman yang sejalan dengan salah satu tujuan jangka panjang IOC yakni, Unity in Diversity. Bah juga mengomentari pemilihan ibu kota baru, Nusantara, sebagai lokasi yang akan diajukan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2036, yang disebutnya mempunyai pesan lain dalam upaya membuat masyarakat Indonesia menyukai olahraga. Sebelumnya pada Rabu, 16.11 pagi, Presiden Jokowi menyampaikan kesediaan dan kesiapan Indonesia mengajukan Nusantara sebagai tuan rumah Olimpiade musim panas 2036. Terima kasih telah menonton!